selamat datang di channel kami physics corner hari ini kebetulan alhamdulillah saya bisa mampir ke kampus pertama saya di untas pajajaran di daerah dipati ukur alhamdulillah tahun 1997 saya menginjakan pertama kali di kota bandung ini saya terima di kampus favorit anak-anak SMA di jurusan fisika kampusnya sebenarnya di Jatinangor ini di dipati ukur biasanya dijadikan sebagai pendaftaran dan sebagainya dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tips kepada kalian para calon mahasiswa terutama yang kelas 3 SMA ataupun yang sudah lulus yang ingin mengikuti tes SBMPTN, UTBK, SIMAKUI, WMUGEM dan sebagainya ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kurang lebih mungkin 3 tips tips yang pertama adalah kuatkan niat dulu kuatkan niat dulu ya karena dengan niat itu dengan niat yang benar tulus dan ikhlas insya Allah akan mudah tercapai terlaksana dengan mulus ya karena di agama kita juga ya bagi yang muslim bahwa inama amalu biniat setiap amal yang kita kerjakan itu harus didasarkan dengan niat niatnya harus tulus kemudian niat yang lainnya juga harus bisa untuk membahagiakan orang tua ya membahagiakan orang tua membahagiakan keluarga nah niat harus kuat kemudian tips yang kedua ya ini berkaitan dengan strategi ya strategi kalian ketika menghadapi ujian strateginya ada saya kategorikan dua juga ya dari satu strategi tentang materi kemudian yang kedua adalah strategi tentang badi ya strategi tentang materi artinya kalian harus kuatkan materi ya kemudian yang kedua juga kalian harus bisa membagi materi itu ke dalam materi-materi yang bisa kalian kerjakan dengan yakin dan benar ya pastikan yang kalian kerjakan itu adalah yakin dan benar ya yakin dan benar dan dapatkan minimal 50% saya pernah upload video sebelumnya tentang prosentase jumlah yang harus kalian dapatkan ketika mengikuti ujian ini ya di video-video sebelumnya coba cek silahkan cek lagi ya kemudian strategi yang kedua adalah tentang badi badi kalian harus fit harus sehat ya otak dan badan harus sehat ya ketika menjalani tes itu harus kalian dalam kondisi yang sangat fit sehat sehingga kalian bisa berpikir jernih untuk mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar ya itu dua tipsnya nah terakhir yang tips ketiga adalah nah ini sangat-sangat penting sekali dan pun yang sangat saya suka saya tekankan ke kalian ya tekankan yaitu tentang doa orang tua ya tentang doa orang tua doa orang tua terutama ibu itu sangat penting sekali ya bagaikan tajam sorry bagaikan silat ya tajam bagaikan silat maka bersimpul lah di bawah lapang kaki ibu untuk mendapatkan ridonya ketika kalian akan menempuh ujian ini ya insyaallah akan dibudahkan kalau kita menempuh ujiannya nantinya karena dengan ridonya ibu insyaallah semua akan terlaksana baik itu adalah tips-tips yang ingin saya sampaikan kalian saya doakan kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri ya saya doakan dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen bagi yang menonton saya doakan kalian bisa lulus di SBM PTN SIMAKUI ETBK ataupun UMBM atau yang lainnya terima kasih Assalamualaikum